Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya, Ilya Maris Selamat datang di channel Pernomentu Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Uwa Sisingji Prakwal dari Raja Gila Asurapat 23 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Vimalasitra pun tiba-tiba saja bangkit Dan memukul Taizun dengan keras hingga menembus tubuh Taizun Tubuh Taizun pun kini mengeluarkan darah yang sangat banyak Taizun pun kini menjadi sangat kesakitan dan sangat pucat Asurat jahat Kamu tiba-tiba saja dapat menghancurkan jurus ikatan kebajikan ku Ucapnya Raja Vimalasitra pun balas berkata Hei bulus tua Mendengarmu berbicara tentang ibu Aku langsung marah Majulah Aku sangat marah dan ingin segera memakan 10 dewa Bahkan dirimu juga ingin aku makan Terlihat Taizun pun tampak mengerang kesakitan Dan tiba-tiba saja Taizun pun langsung memegang tubuh Raja Vimalasitra dan berkata Hei putriku Ini adalah momen yang paling dekat yang pernah kita alami Ada beberapa hal yang hanya di kesempatan inilah aku bisa mengatakannya kepadamu Jika aku ingin membunuhmu Aku punya terlalu banyak peluang di masa lalu Tapi aku tidak melakukannya Karena aku mencintaimu Kamu adalah asura yang paling kuat Aku yakin itu karena kamu mewarisi garis keturunanku Aku juga sangat bangga padamu Ini adalah bisikan dari lubuk hatiku Yang tidak boleh didengar oleh siapapun Tapi sayang sekali Keberadaanmu selalu membawa bencana Itu bisa menghancurkan reputasiku Jadi aku tak bisa begitu saja melakukan ini Dan tiba-tiba saja Raja Vimalasitra pun dikejutkan oleh sesuatu Karena ia merasa tubuh Taizun menjadi sangat keras Taizun pun lalu tersenyum dan berkata Sudah terlambat Kau tak bisa menyingkirkanku Raja Vimalasitra pun langsung menghantamkan tubuh Taizun ke tanah Tubuh Taizun yang sudah membatu pun membuat tanah disitu jadi rusak Sialan Ini hanyalah tubuh batu pengganti Ucap Raja Vimalasitra Raja Vimalasitra pun kini juga sangat kesulitan mencaput tangannya dari tubuh Taizun Dan kini dari atas Raja Vimalasitra muncul kertas-kertas mantra yang berkumpul menjadi Satur yang berkata Lagi berkata kotor ya Kamu akan punya banyak waktu Dan tiba-tiba saja kini muncul batu-batu yang sangat banyak yang berkumpul menjadi Satur dan melayang di udara Raja Vimalasitra pun sangat kaget Dan benar saja batu-batu itu kini mengarah kepadanya dan akan mengubur dirinya Raja Vimalasitra pun jadi panik Dan sebelum ia terkubur ia pun berteriak Hei priamu nafik Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja Sin lalu flashback di saat masa kecil Raja Vimalasitra Dimana saat itu terdengar suara yang berkata Jangan seperti itu ya Mingji Tolong dengarkan aku Dan ternyata itu adalah Taizun yang saat ini berbicara dengan Ibu Vimalasitra Dan ia pun lanjut berkata Terlalu beresiko mengirimnya ke sekolah sekarang Aku adalah teladan kebajikan tertinggi yang dicunjung oleh para dewa Betapa serius akibatnya jika hal ini terungkap Mingji pun menjawab Tapi dia tidak bisa tumbuh menjadi liar Taizun pun menyahut Jadi begitu ya Tolong bersabarlah Bukannya kau juga tahu Sekarang klan biru memiliki hubungan buruk dengan dewa lain Mingji Ini memang sangat rumit Tapi aku pasti akan menemukan jalan keluarnya Mingji pun berkata Taizun Apapun yang terjadi Tolong jangan biarkan dia menderita Taizun pun melirik dan menjawab Tentu saja tidak Dia adalah putriku Bagaimanapun Aku akan menjaganya dan membiarkan dia menjalani kehidupan yang terbaik Lalu kini terlihat batu-batu yang mengubur Raja Vima pun mulai menempel satu sama lain Dan ternyata saat ini telah membentuk sebuah kuburan yang besar Jalan akhir kebajikan Ucap Taizun Taizun pun kini tampak sedih dan berkata Oh gadis kecilku Dan ternyata saat ini Taizun sedang menggindong Miozen yang sudah sekarat Ia pun lalu meletakkannya di bawah menara bersama dengan kedua murid yang lain Miozen pun disitu pun berkata Guru Tolong aku Taizun pun lalu berkata Miozen Taukah kamu Sebenarnya Dia bisa saja membunuhmu Tapi kenapa dia tidak melakukannya Ini adalah pertarungan moral Dia sudah merencanakannya Dia menyebarkan rumor dan memfitnahku Dengan menciptakan kecurigaan diantara kita Taizun pun di depan murid-muridnya lanjut berkata Dia membiarkan kalian hidup Agar kalian bisa menyebarkan gosip ini Dia memanfaatkan kalian untuk menyerangku Taukah kalian Betapa pentingnya reputasi buatku Perkataan Dewa Bulus itu dimaksudkan Agar kedua murid prianya disitu membuang pikiran negatif Yang dikatakan oleh Raja Vimalasitra tentang hubungannya dengan Miozen Miozen yang lidahnya telah terpotong pun berusaha untuk berkata Guru Aku Taizun pun lanjut mengatakan Sekali sebuah ide ditanamkan Maka ide tersebut tidak dapat dihilangkan Ini bukan salah kalian Karena kalian sendiri juga tidak bisa mengendalikannya Miozen pun hanya bisa menangis dan berusaha untuk berkata Walaupun kurang jelas Guru Jangan pedulikan kami Tolong tinggalkan kami Taizun dengan senyum liciknya lalu berkata Jangan bodoh Kalian tahu mengapa? Kalian semua adalah muridku yang teladan Aku pasti akan menjaga kalian Jangan takut Kalian hanya perlu melakukan satu hal Yaitu Percayalah pada cinta Selama ada cinta Kita pasti bisa melewati kesulitan apapun kan? Sin lalu beralih memperlihatkan benih kacang yang tumbuh menjadi akar tumbuhan dan muncul daunan Dan kini tumbuh-tumbuhan itu ternyata muncul di sekeliling tata kata yang saat ini sedang bermeditasi Dan saat ini tata kata masih berada di stana naga Tianyu Tampak tata kata pun kini memejamkan mata dan fokus Dan di dalam meditasinya ini tiba-tiba saja Ia kini melihat masa lalunya saat dia terluka dalam peperangan dengan klan Asura Saat itu tata kata berjalan seboyongan Tubuhnya pun mengeluarkan darah yang sangat banyak Akan tetapi saat itu pasukan Asura masih terlalu banyak Dan beberapa dari mereka menyerang dirinya Dengan sisa tenaganya tata kata pun berusaha untuk bertahan Tapi tampaknya tata kata sudah mencapai batasnya Ia pun kewalahan dan terjatuh di tanah Para pasukan Asura pun terus memberikan tusukan pedangnya Hingga akhirnya tata kata pun sudah tak sanggup untuk bertahan Tubuhnya pun tertusuk dan Ia pun akhirnya memejamkan matanya Tata kata pun kini mulai sadar dan langsung terkejut dengan bayangan itu Sementara di luar kini terlihat Raja Naga Tianyu pun terbang kembali ke istana Kedatangan Raja Naga Tianyu itu pun langsung disambut oleh adiknya Sang Adik pun dengan cepat segera bertanya bagaimana keadaan di luar sana Naga Tianyu pun menjawab kalau keadaannya belum jelas Belum ada tanda-tanda kemenangan ataupun kekalahan Si adik lalu mengatakan agar Raja Naga segera memeriksa kondisi tata kata Karena saat ini kondisinya sangat istimewa Raja Naga pun langsung terkejut dan segera bergegas Dan benar saja Raja Naga pun tak apa terkejut melihat saat ini muncul pohon yang besar Si adik pun lalu mengatakan kalau itu adalah terapi kacang yang diberikan Raja Naga kepada tata kata Akan tetapi kacang-kacang itu tumbuh dengan sangat cepat Dan baru pertama kali ini yang melihat fenomena seperti ini Sambil memandang pohon itu Raja Naga pun lalu berkata Hmm tata kata telah menambahkan kekuatan hidup yang dipinjam dan mengembalikannya dua kali lipat Dia sangat istimewa Dan dari sela-sela akar pohon itu Tiba-tiba saja tata kata menyapa mereka Raja Naga pun tampak kesel dan berkata Hei kamu telah merusak tempatku Apa yang telah terjadi? Tata kata pun lalu keluar dari pohon itu Tata kata pun lalu mengatakan kalau mantra naga sangat hebat Karena selain ia mendapatkan kesembuhan Tata kata juga mengaku kalau ia mendapatkan wawasan baru Mendengar hal itu Raja Naga pun tampaknya terkejut Tata kata pun lanjut bercerita Kalau dia mendapatkan mimpi saat di kehidupan sebelumnya Dimana saat itu ia berlumuran darah Dan mungkin itu adalah pemandangan saat kematiannya Tata kata pun lanjut bercerita Lalu ada beberapa asura yang dengan gilanya menusuk aku Aku masih mengingatnya Semua orang itu kelihatan sangat muda Raja Naga pun lalu berkata Saat kau melihat kehidupan masa lalu yang belum pernah kau rasakan sebelumnya Bagaimana rasanya? Tata kata pun lalu menjawab Sangat luar biasa Akulah yang terbunuh Tapi bukan aku juga Raja Naga pun lanjut bertanya Apakah kau akan balas dendam? Tata kata pun dengan wajah yang cerah menjawab Tidak tahu ya Mungkin saat aku sedang memulihkan diri dari luka-lukaku Peperangan dewa dan asura Apakah keadaannya sudah berubah? Raja Naga pun lalu menjawab Masih sama Mereka telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup besar Menghancurkan banyak pohon besar yang telah kutanam Sialan Tata kata pun lalu memegang kepalanya sambil berkata Jadi betul aku telah meninggalkan garis depan peperangan ini terlalu lama Aku harus segera ke sana Tata kata pun langsung berpamitan dan segera pergi Tapi tiba-tiba saja Ia pun kembali lagi dan menjulurkan tangannya kepada Raja Naga dan berkata Terima kasih atas bantuan yang sangat berharga darimu Kau memang teman yang bisa dipercaya Mereka berdua pun kini bersalaman Tata kata pun lanjut berkata Aku berharap Lanaga dan para dewa akan menjadi sahabat di masa depan Harap ingat untuk menjagaku dengan baik di masa depan ya Raja Naga pun lalu balas berkata Eh apa yang gua katakan Eh diwa biasa saja keles Aku juga senang bisa melakukannya Tata kata pun menyahut Suatu saat aku pasti akan membalas kebaikanmu Raja Kalau begitu aku pergi dulu Tata kata pun seketika menghilang seperti angin Sin beralih memperlihatkan benturan keras antara pedang dan pecut besi Yang ternyata saat ini Raja Gila masih bertempur dengan sengit dengan Raja Iblis Yaksa Raja Yaksa pun berkata Raja Surabaru memang tak bisa diremehkan Tidak heran Kaisar Sitian begitu panik Raja Gila pun berteriak dan menambah tekanannya Tapi Raja Yaksa pun tak mau mengalah Ia pun disitu lanjut berkata Hei saudaraku Mengapa? Mengapa pedangmu tampaknya mengandung kebencian yang mendalam kepada aku? Dan dewa Raja Yaksa pun dengan keras menyikut Raja Gila Tapi tampaknya Raja Gila pun tetap tenang Dan langsung mengayunkan pedangnya lagi sambil berkata Kamu terlalu banyak bicara Raja Yaksa pun balas berkata Hei itu mustahil Raja Yaksa pun dengan cepat langsung menembakkan pecutnya Dan menangkap pedang Raja Gila dan Madawar Raja Yaksa lanjut menghantamkan Raja Gila ke teping dengan sangat keras Raja Gila pun berusaha untuk bangkit Tapi tiba-tiba saja Raja Yaksa pun berkata Hei saudaraku Luho Tolong berhenti dulu sebentar saja Jelas hal itu membuat Luho agak terkejut dan berkata Hei apa maksudmu? Raja Yaksa pun tampak menolak kiri kanan dan lanjut berkata Hei disini hanya ada aku dan kamu Tak ada yang melihatnya Kita disini akan bertarung mati-matian Apa kau tahu tujuanku sebenarnya? Raja Gila yang masih kehiranan pun berkata Untuk apa memangnya? Seketika Raja Yaksa pun langsung tertawa dan berkata Apa kau benar-benar ingin tahu? Tentu saja aku disini untuk mencari keuntungan Istana Surgawi adalah harta karun yang luar biasa Ada banyak hal menakjubkan disana yang tidak dapat kita bayangkan Dalam situasi saat ini Selama kita Asura dan Yaksa bisa bekerja sama Kita bisa mendapatkan kesepakatan besar Apakah kamu mengerti maksudku? Bagaimana kalau kita bergabung? Kita akan menang dan menang Para dewa tidak akan tahu Kita tidak perlu benar-benar bertempur mati-matian seperti ini Anggap saja Kamu lari dan aku mengejar Baik kau dan sukuku bisa mendapatkan manfaat yang maksimal Ini adalah rencana yang paling masuk akal Mendengar hal itu Luhu pun langsung berkata Hei apa sebelumnya kau tidak bertarung denganku dengan serius? Kau sangat keterlaluan Raja Yaksa pun lanjut berkata Wah hei saudara Luhu Fisika pelah rasional Setiap orang mempunyai tujuan yang ingin dicapainya Luhu pun menjawab Itu benar Pertarungan adalah tujuanku Raja Yaksa pun berkata lagi Hei itu bisa jadi sarana untuk mencapai tujuanmu sambil bertarung Jika tidak begitu Apa yang kau peroleh? Dengan hanya bertarung saja Raja Gila pun kini sangat geram dan lanjut berkata Hei yang aku dapatkan adalah pertarungan itu sendiri Bertarung sampai mati Ayo Ayo lawan aku Aku sudah tidak sabar menunggunya Terlihat api tempur Raja Gila pun kini semakin berkobar Melihat hal itu Raja Yaksa pun disitu berkata Oh sialan Dia mengatakan keterlaluan kepada aku Nasib buruk apa yang aku alami Bertemu dengan lawan seperti ini Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh